Pemerintah Provinsi Kepri melaksanakan penandatanganan kerjasama pengawasan terpadu pengelolaan dana desa dengan Kejaksaan Tinggi Kepri. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Gubernur Kepri Angsar Ahmad dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Hari Setiono di ruang rapat utama kantor Gubernur Kepri pada Kamis 17 Juni 2021. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Hari Setiono mengatakan penandatanganan nota kesepakatan bersama pengawasan dana desa di Kepri itu dilakukan dalam rangka sinergitas pengawasan penggunaan dan pelaporan dana desa dari APBN di Provinsi Kepri. Oleh karena itu, ke depan pihaknya dari jajaran kejaksaan akan melakukan pendampingan dan pengawasan secara bersama dengan Pemprov Kepri dalam pelaksanaan dan tata laksana penggunaan dana desa di Kepri. Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan kerjasama ini bertujuan untuk bersama memaksimalkan penggunaan dana desa se-efektif mungkin mulai dari perencanaan pelaksanaan dan sampai ke supervisi harus terjamin serta berjalan dengan baik. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan dari 276,40 miliar rupiah dana desa di Provinsi Kepri harus terjamin berjalan dengan baik karena jika semua anggaran desa berjalan dengan baik dan sungguh-sungguh, maka akan lebih berdaya guna untuk kesejahteraan masyarakat desa. Untuk tahun ini, dana desa yang diterima 275 desa yang ada di Kepri dari APBN 2021 berjumlah 276,40 miliar atau naik 23 persen dari tahun 2020 sebelumnya. Kepada aparat serta pemerintah desa dan kabupaten di Kepri, Gubernur Ansar menghimbau agar lebih meningkatkan kemampuan manajerial pengelolaan dana desa melalui perencanaan, penggunaan, dan pelaporan anggaran sesuai dengan ketentuan. Hari ini kami melakukan penandatanganan notar kesepakatan pertama dalam rangka pengawasan dana desa. Kita semua memaklumi, tadi sudah sudah disampingkan oleh Pak. Benar, sudah sudah kita, kepala desa, para desa itu terkadang tingkat pemahaman hukumnya kurang. Kemudian, penggunaan dana desa ini belum seolah-olah kalau orang Jawa bilang dapat wulung, tidak dapat berjeni. Oleh karena itu, ke depan kami akan jampingi, kami akan awasi secara bersama-sama dengan aparat pengawasan pemerintah provinsi bagaimana tata laksana penggunaan dana desa ini agar tidak menyalahi peraturan hukum. Kemudian, sesuai dengan kebutuhan desa itu. Saya kira kerjasama ini tujuan kita bersama bagaimana memaksimalkan penggunaan dana desa ini se-efektif. Mulai dari perjalanan-perjalanan, nanti sampai suboptisi. Nah, ini kan harus terjamin berjalan dengan baik. Karena kalau semua anggaran desa itu digunakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, saya kira desa-desa itu mencoba daya itu. Selama ini kan keluhan infrastruktur di desa, persoalan-persoalan lain kan kadang-kadang tak terjangkau oleh pemerintah yang begitu. Maka dana desa dilontorkan, menjawab itu, dan sebagian itu menjadi tugas pemerintah. Rizky TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.